Nilah kronologi wanita di Palembang siram air keras ke teman suami gegara raba area sensitif, kini terancam 5 tahun penjara. Wanita berinisial DR asal Palembang, Sumatera Selatan, terancam hukum 5 tahun penjara dengan tuduhan penganiayaan berat. Ia dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP usai menyiram teman suaminya pakai air keras. Perbuatan itu DR lakukan karena dinodai. Harga dirinya sebagai wanita diinjak-injak. Dari informasi yang dihimpun, penyiraman air keras yang dilakukan DR terhadap teman suaminya terjadi pada Maret tahun 2024. Korban diketahui bernama Chandra. Semua diawali ketika ia mencari keberadaan suami DR yang tak lain adalah temannya. Chandra tanpa sengaja bertemu dengan DR di kawasan Satu Ulu. DR yang berniat baik mengantar Chandra ke rumah mertuanya menggunakan sepeda motor. Sebab, sepengetahuan DR, suaminya sedang berada di rumah mertua di Satu Ulu. Dalam perjalanan saat membonceng Chandra, rupanya DR merasa dirabah-rabah hingga menyentuh. DR shock. Ia memendam amarahnya selama perjalanan. Tiba di rumah mertua, DR langsung mengambil air dan menyiram korban. Tak disangka-sangka air dalam botol mineral yang disiramkan ke Chandra ternyata air keras. Chandra mengalami luka parah di bagian wajah hingga dilarikan ke rumah sakit. Ia lantas melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Atas tuduhan penganiayaan berat, DR kini ditahan. Pelaku sudah kita amankan. Pelaku diamankan atas ulahnya penyiraman cuka parah terhadap korban Chandra yang terjadi pada bulan Maret, ungkap Kepala Polrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa botol air mineral yang digunakan pelaku menyiram air keras. Saat dihadirkan dalam rilis kasus di Polrestabes Palembang, DR sama sekali mengaku tak tahu kalau air dalam botol mineral itu adalah air keras. Air itu saya ambil di rumah mertua saya, Pak. Saya kesal dengan dia, Pak, karena sudah memang paha sampai ke bagian sisi. Aku DRDR menambahkan bahwa setelah korban disiram, malah lari dan bukan mengejarnya. Saya tidak tahu, Pak. Sungguh tidak tahu air itu merupakan air keras, tandas DR. Terima kasih telah menonton!